Selamat pagi, Bruder, Bapak dan Ibu. Apakah suara saya dapat diperima dengan baik? Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Pendidikan, Berkah Dalam Damai Kristus beserta kita, Salam Sehat untuk kita semua, Salam Sehat, Kok tidak semangat pagi hari ini, Selamat pagi, Selamat pagi, Semangat, Selamat pagi, puji dan syukur kami kita aturkan pada Tuhan, karena kita masih dapat berkumpul di sini, dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, apakah ini peserta sudah lengkap semua? Buder, suster, Bapak dan Ibu, boleh saya absen sebentar ya, dari SMP Tintar Rakyat I, sudah lengkap? Ya, suster, kemudian dari Pemantang Siantar Tintar Rakyat II, apakah sudah ada? SMP Swasta Cintar Rakyat III, oke, sudah ada? Kemudian SMP Swasta Budi Dharma Baligi, hadir puh? Oke, terima kasih, SMP Swasta Rakyat III, terima kasih, SMP Swasta Rakyat II, terima kasih, SMP Swasta Rakyat III, SMP Santa Maria Pakat, hadir puh? Ya, kemudian yang terakhir, SMP Santa Maria Taruntung, belum ada? Oke, semoga bisa segera bergabung bersama kita semua, baik, berarti ini yang belum ada, dari SMP Santa Maria Taruntung dan Tintar Rakyat II, Pematang Siantar ya? Sudah, sudah bu, Pak Fredi, Susanto Sinaga Oh, oke, baik, setiap, berarti cuma kurang satu ya, Ibu Pita? Baik, ini yang belum ada, dari SMP Santa Maria Taruntung dan Tintar Rakyat II, Pematang Siantar ya? SMP Cintar Rakyat II, sudah bu, Pak Fredi, Rory, Susanto Sinaga Iya, saya sendiri bu Baik, sebelum kita awali FGD kita pada pagi hari, mari kita awali dulu dengan doa pembuka, kami mohon bantuannya Ibu Pita untuk doa pembuka Baik, suster, brudar, bapak, ibu, seluruhnya untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini Kita satukan hati kita untuk berdoa Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan pujian kami panjatkan kepada-Mu Tuhan Atas berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan di pagi hari yang baru ini Tuhan Yesus, kami akan memulai kegiatan FGD kami Kiranya pimpinlah hati dan pikiran kami, semoga apa yang akan kami bicarakan saat ini boleh menjadi berkat untuk kami, untuk sekolah kami Dan untuk masyarakat yang ada di sekitar kami, terlebih untuk memuliakan namang Biarlah Tuhan, kegiatan ini berjalan dengan baik sampai nanti kami mengakhirinya Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu Terpujilah engkau yang kera wanita Dan berkutu aku Penyukungu Yesus Salam Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berusaha ini Darang dan berkutu kami mati, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Terima kasih Ibu Bita telah memimpin doa pembuka paja pagi hari ini Mari berudar Bapak Ibu kita bernyanyi dalam hati Kita dengarkan lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 kita hari ini adalah yang pertama untuk mengabstraksikan atau menggambarkan kembali analisa kebutuhan dan potensi di masing-masing unit sekolah sesuai dengan penjelasan dari para narasumber saat iklat kemarin. Kemudian dapat mendeskripsikan kekayaan dan potensi sekolah sebagai pengayaan membuat kurikulum berdasarkan model luber. Selanjutnya dapat menganalisa kekayaan serta karakteristik unit sekolah melalui metode SOAR dan mengoreksi kurikulum serta berani membuat tema baru berdasarkan perspektif model luber. Pada pagi hari ini akan ada tiga narasumber, Bruder Warto, Bapak Heriberto Satya, dan Bapak Hindi. Kemudian untuk moderator nanti akan dibawakan oleh Ibu Pita Silalahi. Untuk mempersingkat waktu kami akan serahkan sepenuhnya waktu kepada Ibu Pita Silalahi untuk memimpin dan kepada para narasumber kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Agnes atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya akan menyapa suster Bapak Ibu Guru yang ada bersama dengan saya di Jum ini. Selamat pagi untuk kita semua suster Bapak Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Pita. Selamat pagi, Ibu Pita. Baik, semoga kita semua. Selamat pagi. Oh, masih dalam? Oh, di dalam, Bapak Ibu. Hari ini kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi. Seminggu yang lalu suster Bapak Ibu sebagai kepala sekolah dan dua hari yang lalu mungkin kalau saya tidak salah instruktur yang ada dari sekolah telah banyak menerima bahan yang diberikan oleh para narasumber kita, Bruder Warto, Pak R. Bertus, dan Mas Hendi. Mudah-mudahan yang kita dapatkan mulai boleh kita cobakan di tempat kita masing-masing. Nah, kali ini kita akan mengikuti FGD yang pertama. Semoga dalam kegiatan ini semakin banyak yang boleh kita terima dari Bapak dan Bruder narasumber kita. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada narasumber kami. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Dengar, ya. Yang paling mudah dulu. Bapak Ibu, Bruder, Suster, dan Saudara-saudari, kemarin kita sudah mengumpulkan pasel-pasel ya, pasel-pasel pengetahuan kita, entah itu dari kepala sekolah, diklat untuk kepala sekolah, dan diklat untuk instruktur, kita sudah menggambarkan dan menata kembali dinamika pencarian identitas sekolah kita untuk mempertegas dan mengembangkan kurikulum di masing-masing. Kita semakin sadar bahwa di dalam sekolah kita... Saldi sudah berhasil ke tentara itu lah. Tidak jadi, Lek. Sudah berbalik arah mereka berdua. Ke Islam. Pak. Jangan muslim. Untuk FOA tolong ya. Terima kasih. Kita bersyukur atas pengumpulan, atas proses segala proses yang boleh kita lewati dan boleh kita lalui bersama. Suster Bapak Ibu juga sudah mengumpulkan ya, di sini mengumpulkan para guru, lalu tim pengembang kurikulum, untuk bersama-sama memetakan bagaimana sekolah kita itu tumbuh dan berkembang di sekolah. Mulai dari core value, nilai yang mengumpulkan kembali, nilai-nilai inti, bagi yang punya, ya sudah merefleksikan ulang, nilai-nilai itu apakah sudah dibumikan dengan baik di hati sanobari seluruh peserta sekolah. Lalu yang kedua, kita mengkaji soal budaya, pendekatan budaya, melalui tujuh unsur kebudayaan kuncara ningrat. Kita masuk dari sana untuk menggagas sekolah kita, itu kuat di bagian mana dari tujuh unsur kebudayaan itu. Dari sana kita semakin sadar dan semakin percaya diri bahwa pada dasarnya sekolah kita itu masing-masing mempunyai keunggulan. Lalu kita masuk di ekosistem sekolah, budaya sekolah, bagaimana semuanya itu kita rangkum menjadi satu, menjadi moto, slogan, dan kiranya menjadi identitas baru bagi sekolah. Atau yang kemarin dikatakan itu sebagai social framing. Kita membentuk identitas baru yang akan ditelurkan melalui literasi, numerasi, dan keunggulan karakter. Lalu kembali kita disegarkan oleh Pak Heri untuk bagaimana membuat desain instruksional. Emang yang mendesain kurikulum dulu? Mendesain kurikulum mulai dari pengembangan-pengembangan dan pola desainnya. Lalu desain instruksionalnya bagaimana? Dan juga di klat instruktur kita disadarkan untuk membuat soal berdasarkan analisis PISA, bagaimana kita membuat soal itu mengedepankan sisi C1 sampai C6 itu ya. Lalu masuk dalam dimensi yang pertama faktual, lalu faktual, konseptual yang ketiga prosedural dan metakognitif. Kita sudah praktek bersama-bersama Pak Hongki, kita bisa ingat, lalu kita diskusi bersama. Lalu semuanya itu dirangkum dalam proses keguruan dan menjadi kepala sekolah oleh Penderwarto. Kita flashback sementara ini flashback, bagaimana dinamika di klat kita terjadi. Kita sudah utuh ya. Di klat kita sudah utuh, nanti Bapak, Ibu, Suster kiranya bisa menggali bagaimana, karena ini mencoba analisisnya pakai pengekuatan, bagaimana kekuatan itu ditimba di sekolah-sekolah, kita bercerita dinamika kita bersama, lalu peluang-peluang apa yang diupayakan, lalu kita mengapresiasi ide-ide yang sementara itu di Suster Bapak, Ibu kumpulkan, lalu hasilnya apa? Kita cerita, cerita untuk semakin mengkokohkan dimensi ide itu kita tuliskan ya. Jadi dimensi ide yang kita dapatkan selama dua minggu ini supaya tidak hanya di langit-langit gitu, tetapi kita daratkan di sekolah kita. Itu fokus grup diskusian untuk tahap pertama ini. Kira-kira seperti itu. Monggo, Diri, Penderwarto bisa menambahkan. Pak Eri, silakan, saya cukup jelas, saya kira. Tinggal nanti saya usul, masing-masing sekolah bisa menyampaikan apa yang sudah dimulai, lalu ide-idenya bagaimana, lalu nanti kita diskusikan. Nunggu, Pak Eri. Ya, sama. Dari teman-teman kepala sekolah dan instruktur sekolah dipandu oleh moderator untuk berbagi, sharing apa yang sudah dilakukan, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Begitu, kira-kira. Mari, Ibu Pita, silakan di Bandung. Baik, terima kasih Pak Enhendi, Pak Herbertus, dan Bruder Warto. Mungkin sudah sedikit menyegarkan kembali tentang ingatan kita semua, suster, bruder, bapak, ibu, guru, tentang pertemuan kita di minggu yang lalu. Nah, saat ini kita akan sharing bagaimana dan apa core value atau mungkin budaya yang sudah kita gali, yang akan kita mencoba terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk kali ini sharing yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Ibu Elizabeth Gultum dari SMP Cinta Rakyat 3. Apakah Ibu Elizabeth Gultum boleh mendengar? Ibu, kita boleh sharing bersama. Mungkin Ibu Elizabeth belum mendengar. Apa mungkin masalah jaringan? Apakah Ibu Elizabeth Gultum bisa mendengar, Ibu? Untuk sementara ada gangguan sebentar suara ya, Ibu. Saya perlu ya, Ibu. Saya tunggu dari Ibu Elizabeth nantinya. Waktu ini saya berikan yang pertama untuk Bapak Johnson Sitinjak dari SMP RK Pakat. Kita sharingkan apa mungkin yang kita dapat dan apa yang mungkin kita rencanakan untuk for value atau budaya dari apa yang kita dapat dari pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Bapak Ibu, mudah-mudahan sharing kita ini kita saling mendapat hal positif yang boleh kita tanamkan. Kekurangan kelebihannya, mari kita bersama saling mendukung dan berkolaborasi bersama. Silakan Pak Johnson Sitinjak. Baik, terima kasih, Ibu. Nah, selamat pagi buat kita bersama. Bruder, Pastor, Prater, Bapak Ibu, Kepala Sekolah Bapak Suster. Kami dari SMP Santa Maria Pakat yang merasa, yang pertama merasa bersyukur dengan adanya pertemuan ini. bahwa kami yang berada di daerah yang agak jauh dari perkotaan ini, kami disapa. Kami disapa untuk berusaha membuat suatu yang mungkin bisa kita katakan ikut berperan dalam memajukan pendidikan di negara kita ini secara khusus di perguruan kita ini. Dan kami dari hasil pertemuan yang sebelumnya, kami masih memang merasa bingung apa yang mau kami buat. Itu yang pertama. Tapi, kami yakin bahwa bersama dengan Bruder, Bapak Ibu, Pastor, Prater, dan Suster juga, kami bisa membuat sesuatu yang terbaik untuk sekolah kita ini. Jadi, untuk membuat itu yang menjadi kendala bagi kami, membuat sebuah kurikulum yang baru, dikaitkan dengan budaya setempat, yang menjadi kebingungan bagi kami, bagaimana kita menyatukan kurikulum itu antara yang sekolah atau yang berada di desa dengan yang di kota. Jadi, kalau pengalaman kami di daerah kami ini, bahwa orang tua masih dominan itu memikirkan maunya sekolah memberi sesuatu kepada mereka dalam menyekolahkan anak-anaknya. Nah, jadi dalam hal ini kami masih misalnya kita katakan berusaha untuk menyamakan dengan atau berusaha belajar untuk membuat sesuatu yang terbaik untuk dalam pelayanan, memberikan pelayanan kepada anak didik ini. Nah, jadi kami di SMP Santa Maria Pakat menimbul apa? Muncul satu ide bahwa pelayanan kita untuk anak didik harus kita padukan dengan juga dengan ya orang tua anak didik atau juga masyarakat setempat. Untuk sementara masih itu dari kami, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Johnson Sitinjak atas sharingnya. Mungkin boleh dianggapi oleh Mas Hendy. Ya, terima kasih. Pak Johnson, apakah ini di sekolah Bapak sudah ada core value ya Pak? Core value, nilai-nilai inti? sejauh ini masih bisa saya katakan masih dalam tahap minim Pak? Bisa diceritakan Pak bagaimana core value itu apa saja nilai-nilai itu yang dihidupi di yayasan Bapak? Nilai-nilai nilai budaya itu memang suatu hal yang utama di sekolah kami di SMP RK Pakat ini Pak masih mengarah kepada contohnya kita masih sebatas apa ya saya katakan ya sebatas macana sebatas apa gagasan masih sebatas gagasan gitu loh Pak siap belum tahu caranya mewujudkan atau dalam bentuk apa yang pertama kami bentukan dalam bidang untuk mencapai nilai itu dalam bidang seni Pak gitu dari yayasan mana Pak? maaf kalau boleh tahu dari Santo Yusuf Medan ya terima kasih nanti kemungkinan kami akan mencoba menggali ya Pak bersama yayasan Santo Yusuf Medan supaya ini bisa dituangkan bersama karena di sini dalam model program ini ini menjadi catatan bagi kita bersama untuk merefleksikan perjumpaan untuk transformasi pendidikan untuk perubahan pendidikan kita ke arah yang lebih baik berdasarkan pendekatan budaya dan nilai-nilai inti nilai-nilai spiritual jadi kasan sekolah katolik identitasnya kita mulai dari pendekatan nilai-nilai inti ini dan pendekatan kebudayaan jadi kemungkinan Bapak bisa mendownload untuk cara menggali ini di Google Meet Pak di Google Meet ada yang core value itu silahkan download saja lalu mulai untuk mengembangkan dari yang nilai mendokumentasikan itu Pak kita meneliti jadi ya pentingnya pentingnya bagaimana kita mengembangkan kurikulum nantinya Bapak bisa melihat di Google Meet silahkan menggali dan mengajak guru mengajak guru semua guru kita ajak bersama untuk menggali nilai-nilai inti ini caranya langkah-langkahnya sudah ada saya saya berikan di Google Meet meskipun belum masuk ke assignment ya tapi ini sebuah terobosan untuk kita membuka cakrawala kita bahwa metode atau model program Luber ini kita mulai dari mendokumentasikan atau menuliskan membuat karya ilmiah tentang nilai-nilai inti nilai-nilai apa yang kita perjuarkan untuk pendidikan anak-anak didik kita dan terlebih untuk menciptakan untuk menciptakan ekosistem sekolah kita nanti baru dituangkan ke kurikulum lalu yang kedua untuk pendekatan budaya ada juga draft modul pendekatan budaya silahkan kita pelajari bapak pelajari bersama dengan staff guru staff guru kita pelajari bersama nanti bagaimana pendekatan budaya itu bisa kita tuangkan di sekolah bapak begitu lalu jangan lupa ini semua dituliskan ya pak dituliskan dan dibuat kajian ilmu begitu saja dari saya terima kasih pak hendi terima kasih pak johnson atas sharingnya mudah-mudahan setelah dapat masukkan di sekolah kita nanti boleh kita mendapatkan core value dan budaya yang akan ditanamkan di sekolah kita semangat untuk pak johnson setinjak dengan timnya oke bu iya bu makasih bu kemudian untuk sharing yang berikutnya mungkin ibu elisabeth gultom sudah bisa mendengar kami siap bu makan bu baik salam sehat dari smp cinta 3 horas horas baik core value di smp cinta 3 itu memang kalau kami rasakan memang karena situasi baru ini tapi walaupun sudah berjalan seperti biasa nah kami sebelumnya belum paham benar tentang core value core value ini Pak Narasumber atau yang lainnya jadi nilai-nilai yang kami kembangkan disini tentang lindung santu yosep kami sudah sepakati dari yayasan itu nanti akan visi-misinya bersatu jadi nilai-nilai itu memang sudah dikembangkannya disini tapi untuk masyarakat untuk pelaksanaan sehari-harinya untuk sebagai diadministrasikan Pak Narasumber agak rumit memang ya tapi kalau untuk aplikasi untuk konkret-kongkrit di lapangan ini sudah terjadi sebenarnya di sekolah katolik-katolik cuman untuk dicatatkan dituliskan diadministrasikan disatukan nanti menjadi kurikulum nah ini nanti yang butuh untuk pelatihan-pelatihan grup diskusi kita jadi mohon nanti kami juga dipandu supaya yang terlalu kagukal penggunaan bahasa pervelui itu kira-kira jadi untuk cintarek tiga setuju dan sah-sah saja situasinya di zaman sekarang ini karena pervelu yang kita diskusikan nanti yang kami kerjakan nanti ada soal-soal itu yang dibagikan dalam beberapa modul nah kami memang sudah ada tim disini kira-kira enam orang mudah-mudahan nanti bisa tim yang lima orang atau yang enam orang masuk ikut diskusi ini supaya sama-sama juga bisa merasakan bisa nanti mendengar untuk kegiatan-kegiatan diskusi nantinya itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih baik kira-kira Bu Elizabeth jika kami boleh tahu bersatu ini itu apa aja ya Bu ya kemudian kira-kira apa yang dibayangkan yang dibayangkan nilai budaya yang akan dipakai di sekolah kita oke nilai-nilai budaya yang akan dipakai itu bersatu itu nanti beriman bertanggung jawab su anak kulit dan akan dikembangkan menjadi sumber kasih dan segala macamnya nah inilah nanti yang akan dikembangkan dalam kurikulum SMP Cintarek 3 kira-kira Bu nanti mungkin sudah mulai ya Bu ya pengerjaannya ya sudah cuma coba satu minggu ini makanya agak ya tambah kurus tambah langsung juga lah gue mikir kan ini agak ribet juga Bu iya tapi kalau ditebuni ya gak apa-apa juga Bu ya baik Ibu Elizabeth Jurtom jangan sampai kurus sekali Bu sama kita semua yang ada disini bertanggung jawab lah klaborasi dengan teman sama kami juga di sekolah disini begitu Ibu berjibago untuk menentukan mana apa yang mungkin core value dan nilai budaya di sekolah ini tapi saya yakin disini suster bruder Bapak Ibu yang hebat yang pastinya mau berkolaborasi dengan teman sehingga boleh mendapatkan hal yang terbaik untuk sekolah kita mungkin boleh ditanggapin oleh saya Bu boleh terima kasih baik saya coba tanggapin ya Ibu Elizabeth tadi Ibu Elizabeth sudah menyampaikan bahwa nilai-nilai yang ada sudah dilaksanakan di sekolah boleh Bu tahu bentuknya apapun dalam bentuk kegiatan maksudnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kalau boleh tahu salah satu contoh misalnya beriman atau bertanggung jawab atau sumber kasih atau apa tadi yang disingkat bersatu contoh kegiatannya Bu contoh kegiatannya ibadat retret membuat ini salam maria itu perarakan-perarakan kan ada dua hari perarakan bunda maria kalau tema retretnya apakah sudah ditentukan atau agak bebas Bu sudah ditentukan oleh guru agamanya itu jadi kalau suatu nilai yang akan dibangun misalnya siswa kita memiliki kepekaan dan keterlibatan terhadap sosial masyarakat sekitar misalnya seperti itu nah nilai-nilai itu kalau mau dibuat dirumuskan ke dalam bentuk program lalu ada pilihan cara ya pilihan cara maka pilihan cara itu programnya apa untuk membangun kepekaan sosial misalnya ya kalau membangun kepekaan sosial dalam bentuk rekoleksi retret nah temanya juga harus dikendalikan oleh sekolah agar tema itu bisa mengarah kepada tujuan temanya tidak boleh ini retret temanya apa ditentukan sendiri oleh gurunya halanti memang itu tetap kegiatan rekoleksi atau retret tetapi materi retret atau materi rekoleksi belum tentu menjawab dari nilai yang akan kita bangun kalau temanya itu adalah soal kepekaan sosial ya mestinya tema-temanya adalah kepekaan sosial seperti itu pengalaman saya di suatu sekolah ketika kami membangun visi nilai bahwa anak-anak lulusan sekolah kami itu harus mempunyai kepekaan sosial lalu kebetulan ini SMA tapi bisa juga untuk contoh bisa juga untuk contoh karena ini SMA lalu ada rekoleksi kepekaan dan keterlibatan sosial anak-anak live-in tinggal di rumah-rumah penduduk seperti itu lalu temanya apa tidak sekedar peka sosial temanya bisa dengan kaum buruh berarti mereka anak-anak tinggal di rumah-rumah yang pedagang kaki lima ikut jualan seperti itu kalau temanya itu adalah petani ya mereka tinggal di desa-desa di rumah petani itu salah satu contoh kalau yang tingkat SMP untuk kegiatan yang misalnya beriman rohani kalau rohani itu kelas satu apa kegiatannya kelas dua apa kelas tiga apa nah yang pernah kami alami kami membangun nilai terkait dengan beriman atau mempunyai jiwa religius kelas satu kami ada yang namanya kunjungan tempat-tempat biaran ya ke gereja namanya wisata rohani satu hari itu wisata rohani di tempat gereja di seminari di tempat-tempat awal mula misionaris itu kami kunjungi itu namanya wisata rohani anak membuat laporan dijelaskan mengapa ada bruder mengapa ada suster mengapa ada romo lah mereka kami aja berkunjung ke komplek biara begitu tentu kami kerjasama dengan beberapa biara yang ada susteran ada seminari ada bruderan juga ada itu tahun pertama membangun jiwa religius tahun kedua juga terkait dengan pengembangan rohani namanya gladi rohani gladi rohani itu ya rekoleksi dua hari semalam itu rekoleksi nah temanya juga kami tentukan tinggal temanya mau yang bersifat sosial yang bersifat apa ya panggilan dan lain-lain itu kami bahas oleh tim kristianitas nah karena lalu kelas tiga nanti ada retret nah retret itu dilaksanakan di kelas tiga dan retret itu sebagai puncak sebagai proses tidak tiba-tiba ada retret tanpa ada proses yang diawali dari kelas satu kelas dua kelas tiga nah lalu karena ini temanya adalah soal pembinaan iman kristiani di sekolah dibentuk tim kristianitas itu yang SMP yang saya alami kalau yang di SMA kami bernama tim spiritualitas begitu tim spiritualitas kampus yang pernah saya alami nah itu ide sebuah nilai itu memang harus dirumuskan dalam bentuk kegiatan itu kegiatan hanya apa lalu dibentuk timnya dibentuk tema-temanya untuk mencari itu ya itu saya kira inilah kurikulum kalau yang non intrakurikuler ya bu kegiatan pengembangan seswa non intrakurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler di KTSB itu kan ada atau jam pengembangan diri seswa kan nah disanalah kita bisa meng-create disana kalau yang di kegiatan intra ya sama soal bertanggung jawab itu ya bagaimana guru-guru juga harus ada ada budaya yang disepakati bertanggung jawab itu kalau guru itu apa ya divisi ini bertanggung jawab bagi seorang guru persiapan mengajarnya bagaimana sekolah juga bertanggung jawab terhadap keilmuan guru-gurunya bagaimana guru sekolah melakukan PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru yang oleh sekolah dilihat secara kompetensi perlu ditingkatkan bahwa kepala sekolah kan harus melakukan supervisi disana kan pasti kepala sekolah menemukan data-data guru-guru mana yang yang dirasa atau mata pelajar mana atau cara perilaku guru cara mengajar guru tertentu lalu ditarik menjadi kegiatan in-house training lalu ada pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi sekolah itu oh guru saya kurang terampil di dalam pengelolaan kelas keterampilan bertanya nah keterampilan bertanya saja kan sudah bisa menjadi fokus kegiatan pengembangan diri guru bagaimana ya bertanya yang baik ketika kegiatan pembelajaran itu kan sudah metode yang tersendiri ini kan soal bertanggung jawab bagi sekolah juga bertanggung jawab bagaimana gurunya memiliki skill dan kompetensi yang diharapkan guru-gurunya sendiri juga punya rasa tanggung jawab bagaimana dia menyiapkan pelajaran dan lain-lain jadi antara sekolah yang melakukan pengendalian pengontrolan dan guru yang melaksanakan tanggung jawabnya di kelas semuanya bisa bisa disupervisi bisa diaudit kira-kira seperti itu itu yang yang saya tanggapi jadi memang harus ada pilihan cara pilihan program lalu jelas kita evaluasinya begitu tanggapan saya terlalu panjang saya menanggap terima kasih Bu Pita ya mic-nya Bu Bu Pita mic-nya Bu mic-nya terima kasih Bruder Warto mungkin masukannya sudah semakin membuka bagaimana nanti akan diterapkan oleh sekolah di tempat Ibu Elizabeth Gultum boleh saya nambah Bu Pita boleh ya Bu ya bisa Pak bisa Pak Ures Ibu Elizabeth Gultum aduh saya coba share screen share screen yang saya lihat-lihat ini sekolah Ibu ya Bu betul Bu Elizabeth Gultum ya betul Bu benar gurunya ada 15 siswa laki-laki 204 siswa perempuan 198 lakil ada 400an 400an siswa ya kemudian pakai K13 semester ini akses internet tidak ada benar ibu akses internet tidak ada ini saya malah seperti apa sensus ruang kelasnya ada 13 laboratoriumnya dua ini laboratorium apa saja Bu ya laboratorium IPA dan laboratorium komputer IPA dan komputer internet tidak ada ya Bu ya tidak ada internet kemudian perpustakaannya ada satu internet ada juga sudah dibuatkan ini memang data yang lama masih dan lokasinya pun kalau kami sudah cantik sebenarnya ini 5 tahun yang lewat kelihatannya harus diupdate lagi Bu biar kita melihat datanya enak gitu ya maksud saya begini kaitannya dengan misalkan ya kaitannya dengan kurikulum yang mau dikembangkan model kurikulum teknologi kalau misalkan tapi di situ akses internetnya tidak ada maka harus dipikir lebih dalam di dalam pengembangan kurikulum oke sekarang begini saya akan share screen lagi saya mengingatkan kita review lagi begini saya share screen lagi ini kalau tadi core value bersatu oke lah apapun core value nya apapun yang mau ditanamkan ke anak-anak tentunya baik adanya nah di tataran ide dalam dimensi kurikulum ini 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 yang benar-benar harus di hasilkan sebaik mungkin jadi untuk naskah akademik di dunia ide atau dimensi ide ini hendaknya benar-benar di create dihasilkan dengan baik nah kemudian mana dunia ide dunia ide dunia ide ini ya dunia ide dari core value sistem religi keunggulan di budaya sekolah ibu kira-kira punya ide atau gambaran apa ibu tentang budaya batak budaya saya kembali lagi bahwa budaya itu bukan hanya produk budaya ini ya budaya mulai dari sistem berpikir olah rasa jadi sistem berpikir apa yang mau coba ditanamkan budaya dari adat istiadat suku batak apa toba misalkan yang mau ditanamkan ke anak-anak mulai di create mulai dibangun dari tataran dimensi ide ini gitu dulu dulu pernah saya share ya naskah akademiknya ya jadi naskah akademik itu untuk memberikan kita kepercayaan diri di di dalam memulai pengembangan kurikulum yang kemudian dimulai dari dokumen dari sisi dokumennya kira-kira begitu jadi ya mau tidak mau memang harus dilakukan naskah akademik yang berkaitan dengan ide apa yang mau dibuat tidak hanya sekedar apa yang kita pikirkan kemudian kita ucapkan tetapi harus ditulis Ibu dan itu harus secara ilmiah dicari artikel dari jurnal-jurnal ilmiah mulai dari situ dulu langkah itu lakukan core value budaya apa yang mau diangkat yang mau dibenamkan ke anak-anak kemarin bagaimana memasukkan core value itu di dalam mata pelajaran mata pelajaran kita sudah memberi contohnya nah nampaknya memang di akhir FGD nanti setiap sekolah bisa mengumpulkan dokumen pengembangan kurikulumnya dengan benar dengan dengan benar dengan benar kalau hanya mengumpulkan dan kita melihat begitu setelah benar itu terjadi mari berikutnya bagaimana kita mengimplementasikan di kelas dan itu di POP selanjutnya akan kita bahas lagi begitu tambahan dari saya Bu Pita silalahi terima kasih banyak terima kasih Pak Heri mungkin Mas Hendy ada yang mau ditambahkan saya mau bertanya apa yang membuat Ibu bangga dengan sekolah Ibu baik Ibu Elizabeth halo Ibu 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 bisa mendengarkan terima kasih halo ya ibu baik apapun ceritanya saya harus bangga dan nomor satu kan SMP Cinta Rakyat 3 betul iya semua kebanggaan saya banyak prestasi kedua menggunakan budaya-budaya sekitar memanfaatkan menerapkan lagi contoh kalau kita pembukaan tahun ajaran baru kegiatan-kegiatan saya bangga menggunakan budaya-budaya Batak Simalungun Manortor kreasi-kreasi yang lainnya nah begitu juga dengan Bapak Ibu begitu juga anak didi dari berbagai penjuru daerah dan bisa berkolaborasi begitu begitu juga yayasan sangat-sangat mendukung walaupun jatuh bangun pernah SMP Cintaiat 3 memang dalam situasi lima tahun ini puji Tuhan SMP Cintaiat 3 sudah diminati disenangi oleh masyarakat banyak mulai dari Jakarta sebagainya karena sudah ada perpustakaan asrama sudah diminati kita juga semakin senang masyarakat juga tambah senang dan banyak lagi sebenarnya kenapa saya senang karena memang punya nilai-nilai positif yang baik terutama dalam bersatu terima kasih terima kasih ibu alakah baiknya ibu bersama teman-teman teman-teman guru mulai saat ini membuat sejarah bagaimana sejarah itu zaman sejarah dan zaman prasejarah itu dimulai ketika manusia mengenal tulisan kalau dalam kajian sejarah itu saat ini ide-ide baik yang sudah berlangsung ini silahkan ibu elizabeth bersama teman-teman itu menuliskan menuliskan praktek-praktek yang baik ini dalam kacamata dimensi lube misalnya core value nilai-nilai apa nilai bersatu mungkin ini bagian berimannya mana bertanggung jawab mana keuletan keuletan mana apalagi ini dimensi ini bisa dirangkum tahun ini tahun santoyosef ya sampai 31 Desember besok elam dari 3 18 19 Maret lalu tahun ini tahun santoyosef kita merayakan bersama membuat sejarah core value lalu kebanggaan terhadap kebudayaan tadi yang sudah ada itu kita tulis ya bu lalu masukkan dalam tujuh unsur kebudayaan pencara ningrat berarti bisa kemungkinan ada kemungkinan dari prestasi-prestasi yang sekolah ibu dapatkan itu kuat di kesenian misalnya seperti itu kita ceritakan prestasi-prestasinya prestasi-prestasi kita ceritakan kita gali lagi lalu support-support yayasan seperti apa dan inilah budaya sekolah yang akan ibu tawarkan sebagai best practices sebagai praktik baik yang dari SMP Cinta Rakyat 3 ini mau ditonjolkan mau diunggulkan lalu masuk dalam dimensi kurikulum seperti yang Pak Eri katakan tapi landasan untuk membuat sejarah itu sangat penting ibu ya jadi dituliskan karena kita mau menggunakan metode ini metode kami mengapresiasi semua yang hal-hal baik yang setelah ibu lakukan akan tetapi hasilnya resultnya kita mau membuat dokumentasi kurikulum dokumentasi dunia ini yang kita tawarkan ini karenanya silahkan ibu menuliskan bersama tim praktik-praktik apa keugulan-keugulan apa mulai dari nilai-nilai lalu pendekatan budaya tujuh unsur kebudayaan bagaimana terus Manortor tadi kita mau menggunakan filsafat apa kebijaksanaan kebijaksanaan apa lokal apa batak simalungun yang bagaimana atau batak yang bagaimana yang mau ibu tawarkan untuk ditonjolkan terus ini yang menjadi ekosistem sekolah itu aja selamat ibu sudah menemukan dimensi-dimensi ini tinggal menyarikan merangkum menjadi satu dalam dokumen begitu ibu terima kasih terima kasih pak terima kasih pak hendi atas masukannya mungkin semakin lagi menyegarkan ibu elisabeth beserta tim pengembang kurikulum yang ada di SMP Sintarakyat 3 berikutnya kita yang masih ada di Pematang Sintar mungkin dan disini ada Pak Jos Rademaker Siringo-Ringo apakah mau bertanya atau kita mau sharing Pak sama seperti tadi apa yang sudah kita gali di sekolah kita silakan Pak Jos Rademaker Siringo-Ringo Baik terima kasih atas kesempatan ini untuk ibu kita yang memberikan waktu bagi kami saya sebenarnya hanya mau minta sedikit pencerahan tentang tugas bagian keempat lembar kerja Pak Hendy Pak Heri sama Broder Warto disini kami telah membentuk tim pengembang kurikulum di SMP 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 kami sudah memulainya namun dalam perjalanan melaksanakannya kami ingin sedikit penjelasan di bagian yang keempat ini ya Broder yaitu tentang organisasi kurikulum dan struktur kami minta pencerahannya sedikit bagaimana kira-kira ini supaya bisa dulu kami lihat apa model yang mau kami buat terima kasih Ibu PS baik terima kasih Pak mungkin boleh ditanggapi oleh Pak Heri ya terima kasih Ibu PS seolah tadi Pak seserah demaker menyampaikan Ibu PS memanggil Ibu PS terima kasih banyak Pak panggilannya kami harus memanggil Pak siapa Pak Pak Joss Joss oke Pak Joss terima kasih banyak begini baik bagus Pak yang ditanyakan sebentar dan dan m selamat menikmati